oke selamat buat semua komunitas roi club indonesia pada hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara untuk migrasi dari coin yumi ke token gliss pada hari ini akan segera diluncurkan dan ini adalah petunjuk untuk menukar yumi dengan gliss di browser ataupun anda juga bisa menggunakan aplikasi namun disini bisa menggunakan di browser cara langkah-langkahnya seperti kita pertama adalah masuk di login login tampilannya seperti ini websitenya seperti ini diperhatikan ataupun anda login di aplikasi yang sudah di upgrade yang belum upgrade silahkan upgrade kalau belum muncul ya di uninstall kemudian silahkan download ulang terus langkah selanjutnya klik menu gliss klik menu gliss kemudian setelah itu masukkan alamat yumi anda yang sudah anda daftarkan di struktur token gliss di roi club setelah anda sudah mendaftarkan pasti akan bisa login setelah itu anda akan tampilannya seperti ini kalau anda login di website roi club namun anda juga bisa menggunakan aplikasi roi club walaupun tampilannya beda namun intinya disini ada menu top up andres ya ini masih terlihat hidden artinya masih disembunyikan dan nanti pada pukul sekitar pukul 17.00 sore hari ya ada alamat pokoknya intinya kalau ada alamat anda langsung bisa transfer koin yumi anda ke alamat tersebut dan ingat jangan transfer koin dari exchanger sigen pro ataupun exchanger lain anda wajib mentransfernya dari alamat yang terdaftar alamat yumi anda yang anda buat login ini ya jadi kalau saldo anda masih di sigen pro pindah dulu berapa yang akan dimigrasi ke alamat wallet resmi wallet umi top ya kemudian nanti pada saat alamat di website roi club atau di aplikasi roi club anda sudah tersedia anda transfer saja berapa jumlah yang ingin anda migrasikan ya dan kemudian setelah itu disini juga jika anda ingin menggunakan website roi club disini ada tombol top up with umi wallet artinya anda akan diarahkan ke website umi wallet nah bentuknya seperti ini ya namun kalau anda mentransfer menggunakan aplikasi yang sudah anda download anda tinggal klik hrkode ataupun copy alamat tersebut dan masuk ke aplikasi wallet resmi umi anda dan anda nanti setelah itu tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini maka anda tinggal masukkan saja jumlah yang ingin anda transfer ini bentuk di website namun di aplikasi juga hampir sama saja ada alamat anda disini kemudian di bawah ini alamat tujuan artinya alamat tujuan ini adalah alamat yang sudah anda copy alamat yang sudah disini anda copy kemudian anda masukkan disini terus anda transfer seribu yumi katakan terus kemudian anda klik send maka yumi anda akan ditukar dengan glis secara otomatis terus disini konfirmasi pengiriman koin di jendela yang akan terbuka selesai koin umi akan secara otomatis ditukar dengan token glis dalam jumlah penuh dengan nilai tukar yang ditetapkan untuk tahap migrasi jadi tahap migrasi itu 1 banding 5 1 banding 6 8 banding 1 1 banding 10 ya dan saldo penuh anda setelah migrasi ke glis akan langsung ditampilkan di akun pribadi roi club jadi saldo anda akan ditampilkan disini ya teman teman seperti itu jadi harap perhatikan bahwa token glis secara fisik akan muncul di akun anda pada tanggal 25 november selama 30 hari anda akan menerima 3,33% dari saldo migrasi ke alamat staking anda selama 30 hari pertama hadiah migrasi dan bonus elbid juga akan dibayarkan jadi setelah anda migrasi nanti untuk masalah bonus elbid ini akan ada di saldo virtual hanya tetapi di akun pribadi anda hanya akan ditampilkan di akun pribadi anda setelah bonus migrasi dan bonus elbid dibayarkan sepenuhnya ke saldo virtual bonus tersebut akan dibayarkan secara fisik ke alamat taruhan atau staking anda yang sebenarnya juga dalam 30 hari juga 3,33% per hari oke dipahamin ya jadi buat semuanya ini adalah tutorial yang terakhir untuk kita melakukan langkah migrasi dari coin yumi ke token gliss sangat sederhana jadi sama tampilannya ini tampilan website kalau tampilan aplikasi bisa nanti anda bisa masuk di aplikasi royclub kemudian nanti disitu akan ada menu umi tambah saldo umi klik maka nanti akan muncul yang namanya saldo investasi tulisannya seperti itu nanti anda tinggal copy alamatnya kemudian nanti copy alamatnya kemudian nanti anda tinggal masukkan alamat disini seperti ini alamat tujuan maksudnya kemudian isi saldo dan bagi teman-teman untuk sarannya disini kita tahu bahwa pertukaran pada saat migrasi ditetapkan harganya 1.5 1.6 1.8 dan 1.10 ya kan sudah jelas maka dari itu apa namanya untuk mengambil cuan maka harus migrasi lebih awal karena apa 1 banding 5 artinya kalau kita menukar 1000 Yumi kita dapat 200 token nanti pada saat go public kita bisa jual diperdagangkan di Sigen Pro Echanger dipasangkan gliss dengan Yumi yang nilai tukarnya 1 token anda akan ditukar dengan 10 Yumi nanti disitu juga akan ada likuiditas sekitar 50 juta Yumi yang siap menukar token gliss anda kapanpun anda inginkan jadi disitu ada dukungan dari tim Yumi sekitar 50 juta poin Yumi yang siap menukar token anda gunanya untuk menyetabilkan harga agar token akan harganya terus stabil 1 banding 10 bahkan bisa 1 di atas 10 kemungkinan seperti itu teman maka dari itu jika kita menukar di tahap awal 1 banding 5 saat publik bisa saja 100% maka dari itu siapa yang cepat siapa yang ingin mengambil peluang silahkan tukar koin Yumi anda dari total yang anda milikin bisa anda tukar 70% koin Yumi anda nanti pada saat publik anda bisa tukar token anda lagi menjadi koin Yumi dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga karena pada saat sekarang harga 1 banding 5 dan nanti 1 banding 10 diupayakan disetabilkan di 1 banding 10 dan mungkin untuk masalah kelanjutan harganya nanti kedepannya gimana kalau masalah harga kalau sudah go publik ya tentu tergantung pasar intinya standarnya nanti diberikan dukungan dari tim Yumi itu 1 banding 10 itu diperkirakan seperti itu yang diupayakan yang disiapkan likuiditas wellbeli itu 1 token dibeli di harga 10 Yumi dan nanti mungkin menyesuaikan juga harga Yumi berapa dan nanti 1 token harganya berapa intinya seiringan seperti itu teman-teman oke jadi itu itu info dari saya cara-cara untuk kita menggerasi sangat sederhana ya semuanya bisa baca-baca sendiri kalau belum jelas di info yang sudah dibaparkan terima kasih terima kasih